Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Guru Sunardi kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang juknis penilaian ijasa tahun 2020 sebelum menonton channel ini jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan update video pembelajaran informasi seputar pendidikan, komputer, office, desain, dan live experience jadi kali ini yang akan kita review atau kita bahas adalah peraturan sekretaris jeneral kementerian pendidikan kebudayaan nomor 5 tahun 2020 ini merupakan perubahan atas peraturan sekjen sebelumnya nomor 2 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis bentuk dan tata cara pengisian belangkau ijasa tahun 2020 jadi surat edarannya seperti ini seperti ini nanti saya titipkan link pada kolom deskripsi video ini untuk mendownload peraturan ini cukup panjang dan lengkap karena itu saya mencoba mereview atau meringkas bahagian-bahagian penting dari surat peraturan sekjen ini jadi peraturan sekjen nomor 5 tahun 2020 ini ditandatangani di tanggal 21 April 2020 peraturan ini kurang lebih 78 halaman terdiri dari dua lampiran yang pertama lampiran satu itu berisi tentang ciri-ciri fisik daripada belangkau ijasa itu sendiri kemudian pada lampiran dua tata cara pengisian belangkau ijasa inilah yang akan saya coba jelaskan karena ini yang saya anggap penting untuk penulisan ijasa tahun 2020 ini dan kali ini saya akan contohkan ijasa sekolah dasar yang pertama ini jelas nama sekolah sesuai dengan nomenklatur kemudian yang kedua juga jelas nomor pokok sekolah nasional kemudian kabupaten kota itu juga jelas provinsi diisi di sini provinsi juga jelas kemudian nomor 5 sama tahun-tahun sebelumnya diisi sesuai dengan akte kelahiran atau dokumen resmi sesuai dengan undang-undang dan ditulis dalam huruf kapital kemudian tempat tanggal lahir sesuai akte kelahiran juga kemudian nomoran tua diisi sesuai dengan akte kelahiran dalam hal ini ayah nomor rindu siswa ini dari sekolah nomor rindu dari sekolah kemudian nomor rindu siswa nasional 10 digit biasanya di kelas 1 semester 2 sudah ada NSN anak itu di kelas 2 SD sudah ada biasanya diisi 10 digit ini juga jelas kemudian ini tempat dimana ditulis dikeluarkan ijasa itu jadi kabupaten kota ya jadi bukan kecamatan bukan kelurahan tapi kabupatennya dan nomor 12 ini tanggal diterbitkannya ijasa biasanya disepakati di tingkat kabupaten kota seluruh kabupaten kota sama biasanya kemudian di sini ada nama kepala sekolah dan NIPnya kalau ada kalau tidak ada diberikan garis datar untuk kepala sekolah ini di dalam juknis ini dijelaskan bahwa PLT atau kepala sekolah yang bukan definitif tidak menjadi halangan untuk kemudian menendatangan ijasa jadi betul-betul diberikan fleksibel bukan jadi penghalang ijasa itu terhambat kalau belum ada kepala sekolah definitifnya jadi PLT pun boleh bertanda tangan di ijasa ini tetapi kalau ada PLT kepala sekolahnya itu jangan ditulis PLT di depan kepala sekolah tidak usah jadi langsung saya tulis kepala sekolah ya oke kemudian 14 jelas stempel sekolah dan 15 adalah pas foto 3x4 ya dan cap 3 jari tangan kiri pemegang ijasa saya melihat bahwa perbedaan ijasa tahun ini dengan tahun lalu adalah nomor peserta ujian jadi tahun ini tidak ada nomor peserta ujian hanya NIS saja NIS di sekolah dan NIS nasional oke baik bagian belakang seperti ini jelas nomor 1 nama huruf kapital juga sesuai dengan aktif kelahiran nomor hindus siswa juga bukan nomor sekolah hindus bukan nomor hindus sekolah tapi nomor hindus siswa nasional ada di sini kemudian nilai diambil dari semester kelas 4 ya kelas 4 kelas 5 dan kelas 6 semester agak asal semester ganjil ya kemudian di juknis ini juga dijelaskan bahwa nilai ujian sekolah ini boleh ditambah dari nilai-nilai anak sebelumnya portfolio nilai dalam jaringan kemudian nilai dan lain-lain nanti nanti boleh dilihat penjelasan lebih lengkap di surat edaran kemudian kemudian sama tadi di depan kabupaten di mana ijasa ini keluar bukan kecamatannya yang ke-9 tanggal penerbitan ijasa dengan tulisan angka 2 digit ya jadi tanggal 3 misalnya maka tulis 03 ya kemudian bulannya ditulis lengkap tidak disingkat-singkat misalnya Desember kita tulis Des tidak boleh ya harus Desember oke nama kepala sekolah sama di depan dan bubu sistem persekolah bagian belakang ini yang membedakan dengan tahun lalu adalah nilai ujian kalau tidak salah ada dua kolom tahun lalu nilai rata-rata rapor dan nilai ujian oke saya kira itu untuk review singkat tentang edaran penulisan ijasa ini untuk mendownload nanti bisa buka di link ini saya sertakan di bawah di deskripsi video ini untuk langsung di klik saja terima kasih atas waktunya menonton video ini mohon maaf atas segala kekurangan sekali lagi jangan lupa untuk like share dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati